Intro Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya jangan lupa ya Sri Mulyani menang, gas pol kerja hutang anak Soeharto Kementerian Keuangan di bawah komando Kementerian Keuangan Sri Mulyani Indrawati terus menagih hutang putra mantan Presiden Soeharto Bambang Tiar Mojo terkait si game Hal sebagai respon penolakan kasasi pihak Bambang Tiar Mojo oleh Mahkamah Agung Direktur Hukum dan Umas Direkturat Jenderal Kekayaan Negara di JKNK Menkyu Tri Wahyu Ningsih, Retno Mulyani menjelaskan Pada prinsipnya, gugatan yang dilayangkan pihak Bambang tidak mempengaruhi proses pengurusan pihutang negara maupun penagian Pada prinsipnya, gugatan tidak mempengaruhi proses pengurusan pihutang negara yang sedang berjalan maupun penagian Ujar Tri Wahyu Ningsih kepada detik.com lewat pesan singkat pada Sabtu 19 Februari 2022 Perjalanan Anas Huarto vs Rimulyani soal hutang si games 68 miliar Dia mengatakan penolakan kasasi oleh MA memperkuat langkah penagian pemerintah Menurutnya, hal tersebut sebagai bukti yang bersangkutan harus bertanggung jawab untuk melunasi hutangnya Terlebih, dengan ditolaknya kasasi oleh MA tersebut maka semakin memperkuat langkah penagian oleh pemerintah dan hal tersebut juga membuktikan Bahwa yang bersangkutan harus bertanggung jawab untuk segera melunasi hutangnya kepada negara Katanya Kasus ini bermula saat si game Jakarta pada 1997 Bambang saat itu menjadi ketua konsorsium mitra penyelenggara KMP si game 1997 Teknis pelaksanaannya dilakukan oleh PT Tata Insani Mukni Ayah Bambang yang kala itu menjabat presiden dan menggelontorkan uang 35 miliar untuk konsorsium Tersebut lewat jalur bantuan presiden BANPRES Dana tersebut adalah dana non-APBN dari dana reboisasi Departemen Kehutanan yang dipakai Kemen Sesnek Setelah hajatan si game selesai dan suharto tumbang Bambang diminta mengembalikan dana tersebut ke negara ditambah bunga 5% per tahun Tagian membengkak menjadi 50 miliar dan kini dengan bunganya menjadi 68 miliar Dia mengatakan penolakan kasasi oleh MA memperkuat langkah penagihan pemerintah menurutnya hal tersebut sebagai bukti yang bersangkutan harus bertanggung jawab untuk melunasi hutangnya Terlebih dengan ditolaknya kasasi oleh MA tersebut maka semakin memperkuat langkah penagihan oleh pemerintah dan hal tersebut juga membuktikan bahwa yang bersangkutan harus bertanggung jawab untuk segera melunasi hutangnya kepada negara Katanya Kasus ini bermula saat si game di Jakarta pada 1997 Bambang saat itu menjadi ketua konsulsium mitra penyelenggara Diketahui makamah agung atau MA menolak kasasi yang diajukan Bambang Triar Mojo terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Kasus yang digugat Bambang Tri tersebut mengenai hutang si game 1997 yang ditagih kepadanya sebesar 68 miliar Hal tersebut diumumkan lewat situs informasi perkara makamah agung yang menjantumkan salinan putusan kasasi atas perkara nomor 63K garing TUN garing 2022 tolak kasasi seperti kutip-kutip Sabtu 19 Februari 2022 Adapun penolakan kasasi tersebut diputuskan pada tanggal 15 Februari 2022 adalah Irfan Fahruddin yang bertindak sebagai ketua majelis dan ditampingi dua anggota yakni Yodi Martono dan Is Sudarjono sementara Dewi Asima sebagai panitera pengganti Tempo sejak Jumat malam 18 Februari 2022 menghubungi kuasa hukum Bambang Triar Mojo Prisma Wardana Samsimita untuk meminta tanggapan atas putusan tersebut Namun hingga berita ini ditayangkan upaya konfirmasi tersebut belum juga direspon Menteri Sri Mulyani sebelumnya menjaga Bambang Tri ke luar negeri karena ada masalah piutang SEA Games 1997 tersebut Pejagaan atas putra dari Presiden Kedua Suwarto tersebut diputuskan melalui keputusan MenQ nomor 108 garing KM.6 garing 2020 tanggal 27 Mei 2020 Pejagaan itu adalah bagian dari mekanisme yang diterapkan ketika seorang tidak memenuhi kewajiban piutang negara dengan tidak diterimanya gugatan penggugat Bambang Tri di PT UN maka penjagaan terhadap penggugat ke luar negeri sah kata kepala Biro Komunikasi dan layanan informasi ke MenQ, Rayu Puspasari saat dihubungi di Jakarta pada Jumat 5 Maret 2021 tak terima dicegal Bambang Tri mengajukan gugatan ke pengadilan salah satunya adalah gugatan ke PT UN Jakarta yang diajukan pada 25 Agustus 2021 Bambang Tri saat itu menggugat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta 1 dan Kepala Kantor Wilayah Dirjen Kekayaan Negara DKI Jakarta Kementerian Keuangan dalam gugatan tersebut Majelis Hakim diminta untuk menyatakan Bambang tidak memiliki kewajiban ke KPKNL Jakarta 1 Sebaliknya, Hakim diminta menetapkan PT Tata Insani Mukni sebagai pelaksana konsorsium yang bertanggung jawab atas pihutang yang terjadi Prisma lalu memberikan alasan pihaknya menilai PT Tata Insani Mukni yang harus bertanggung jawab Dia menceritakan bahwa SIGIN 1997 adalah ajang istimewa yang tidak dipersiapkan sebelumnya karena Indonesia menggantikan Brunei yang mendadak mundur dari tuan rumah katanya pada 11 September 2021 Pemerintah saat itu meminta bantuan kepada mitra swasta untuk mengumpulkan dana SIGIMS Saat itu dilakukan MOU antara PT Tata Insani Mukti sebagai pelaksana konsorsium dan Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI karena biayanya masih kurang maka Sekretariat Negara memberi pinjaman kepada konsorsium Pada 1998 kata Prisma sudah digelar audit dan diketahui biaya SIGIMS yang dikeluarkan konsorsium sebesar 156 miliar Prisma menyebut hasil audit itu pernah dilaporkan kepada pemerintah tapi tidak direspon Selain itu secara kedudukan hukum Prisma menilai konsorsium bukanlah badan hukum sebaliknya perusahaan pelaksana konsorsium yaitu PT Tata Insani Mukti lah yang memiliki kedudukan hukum untuk itulah Bambang sempat menggugat Direktur Umum PT Tata Insani Bambang Riyadi Sugomo pada 10 Februari 2021 tapi pada 13 April 2021 gugatan di pengadilan negeri Jakarta Selatan itu berakhir dengan perdamaian telah inkrah di PT Jakarta Selatan karena uang pribadi Pak Bambang banyak dipakai dalam perkara ini kata Prisma lebih jauh Prisma menilai persoalan ini harus dilihat secara lengkap yuridis politis sosiologis dan histor sebab negara awalnya justru tidak mengeluarkan dana APBN dan malah dicarikan dananya oleh konsorsium katanya meski demikian Kemenku tetap berkeyakinan Bambang Triharmojo yang harus membayar hutang tersebut Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Lain-Lain Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Lukman Effendi memastikan penagihan ke Bambang akan terus dilakukan sampai hutang kepada negara dinyatakan selesai termasuk dengan upaya eksekusi oleh PUPN Panitia Urusan Piutang Negara kata Lukman kepada Tempo di Jakarta pada ahad 7 Maret 2021 yang lalu tersebut 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 di sekitar